Bupati Sambas Haji Satono meresmikan pemanfaatan pasar rakyat Matang Suri, Kecamatan, Jawa Selatan, Kabupaten Sambas pada selasa 30 Januari 2024. Peresmian pasar rakyat Matang Suri, kala itu disambut antusias masyarakat setempat. Selain meresmikan pasar, Satono juga asyik berbelanja bahan pangan hingga membeli sayur mayur dan ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Pontianak Imam Maksum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adillah. Saudara dimanapun Anda berada, Bupati Sambas Haji Satono meresmikan pemanfaatan pasar rakyat Matang Suri di Kecamatan Jawa Selatan, Kabupaten Sambas pada selasa 30 Januari 2024. Kehadiran Bupati Sambas Satono ketika berkunjung ke Kecamatan Jawa Selatan, beliau disambut oleh antusias masyarakat, baik dari kalangan pelajar, pedagang, dan elemen masyarakat lainnya untuk meresmikan pemanfaatan pasar rakyat Matang Suri Kecamatan Jawa Selatan. Peresmian pasar ini ditandai dengan pemotongan pita dan tinjauan yang dilaksanakan oleh Bupati Sambas Satono. Satono sekaligus menandai dimulainya pemanfaatan pasar tersebut. Satono juga berkesempatan berbelanja bahan pangan seperti sayur mayur, kemudian ikan, dan beberapa bahan pokok di pasar ini. Satono juga sempat berjengkerama dengan para pedagang di pasar ini sekaligus menyerap tanggapan-tanggapan dari para pedagang. Satono mengatakan pemanfaatan pasar rakyat ini diharapkan mampu menongkrak perekonomian warga khususnya di desa Matang Suri Kecamatan Jawa Selatan. Dia harap dengan hadirnya pasar ini dapat menggeliatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Selatan. Dia pun berpesan setelah peresmian ini, pasar yang cukup representatif, yang cukup megah, dibangun, dapat dijaga dan dirawat oleh seluruh elemen masyarakat. Terutama pangan pedagang yang membuatkan bangunan pasar rakyat tersebut. Pembangunan tersebut kuat dari beton yang toh, ada puluhan lapak yang dapat tersedia di sana. Lebih jauh, Satono berharap melihat pertumbuhan ekonomi di Jawa Selatan ini cepat berkembang. Karena selain mengunjungi atau meresmikan pasar ini, Satono juga sebelumnya telah meninjau pembangunan jalan poros yang menghubungkan desa Sarilaba menuju desa Matang Suri. Jalan poros tersebut sepanjang 5.600 meter atau 5,6 kilometer yang hampir rampung. Selain itu, ada beberapa pembangunan yang Satono tinggalkan, diantaranya adalah pembangunan sumur bor, kemudian akses air bersih untuk masyarakat. Diharap pembangunan yang semakin banyak direalisasikan juga ikut menggenjot perekonomian warga di Kecamatan Jawa Selatan. Sekian informasi saya Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.